So ya, di video kali ini gue bakal ngebahas trik-trik yang sangat basic sekali yang ada di aplikasi AutoCAD yang wajib pemula tau. Simak terus. Nah, jadi trik ini sengaja gue bikin tutorialnya khusus buat kalian yang masih pemula ketika sedang membuat gambar atau melakukan editing di aplikasi AutoCAD dan banyak mengalami problem dan gak tau bagaimana cara mengatasinya. Oh iya, buat kalian yang baru bergabung atau baru menunjukkan channel ini, jadi di channel ini gue ngebahas masalah tip-santrik dan tutorial seputar gambar teknik sipil dan arsitek. So, jika kalian tertarik dengan jenis konten seperti ini, boleh banget kalian subscribe dulu disini supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, gue bakal langsung bahas aja problem apa saja yang sering terjadi pada saat membuat gambar atau editing gambar di aplikasi AutoCAD dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, ini dia tutorial. Pertama, masalah tab Raybon yang berisikan toolbar tiba-tiba hilang. Jadi, tab Raybon itu adalah tab-tab yang berisikan toolbar seperti ini. Nah, buat kalian yang sering mengalami ketika tab Raybonnya itu hilang dan gak tau cara munculnya itu kayak gimana, pertama kalian bisa menggunakan perintah Raybon lalu Enter. Dan ya, sekarang tab yang berisikan toolbarnya udah muncul. Atau kedua, bisa aja dengan cara menggunakan tombol Ctrl plus 0 pada keyboard. Hal ini biasanya ya tidak sengaja bisa kepencet-pencet gitu ketika sedang mengetik perintah. Jadi, ya caranya bisa pakai Ctrl 0 aja. Masalah kedua, yaitu scroll zoom in atau zoom out terasa kasar. Jadi, maksudnya perpindahan dari zoom out ke zoom in atau sebaliknya pergerakannya menjadi kaku ya atau malah melambat. Misalnya tuh kayak gini, gue punya objek dan coba scrollnya dimaju mundurin. Kalian bisa lihat ya pergerakannya terlihat kasar padahal hanya 1 scroll atau 2 scroll aja pada mouse. Atau malah menjadi terasa lambat padahal untuk scrolling mouse-nya tuh udah dicepetin gitu ya. Nah, cara supaya terasa smooth dan lancar, kalian bisa ketikkan perintah zoom factor lalu Enter. Dan masukkan skala angkanya, misalnya kalau gue tuh enaknya di angka 30-60an. Habis itu tinggal Enter aja. Nah, dan bisa lihat ya sekarang pergerakannya jadi terasa halus dan lebih enak. Nah, untuk angkanya kalian bisa sesuaikan tergantung enaknya di kebiasaan kalian. Jadi, nanti tinggal dicoba-coba aja. Batasannya yaitu dari angka 10 sampai 100. Berikutnya untuk masalah ketiga, perpindahan kursor pada saat membuat line atau memindahkan objek jadi kaku. Misalnya tuh kayak gini. Penyebabnya ini adalah fitur snap-nya di posisi on. Snap ini berfungsi untuk mengunci poin-poin atau titik perpindahan jadi mengunci kepada jarak atau grid. Nah, kalian perhatikan ini. Pada AutoCAD jika grid backgroundnya dinyalakan, maka poinnya akan terkunci ke setiap pertemuan garis gridnya. Misalnya tuh, disini gue mau bikin line kayak gini. Dan untuk endpointnya, garisnya otomatis bakal mendeteksi atau mengunci ke setiap pertemuan garis gridnya. Istilahnya adalah magneting ya. Pasti kalian paham maksudnya. Tapi, jika kalian merasa terganggu dengan fitur ini, kalian bisa matikan fitur snapping ini dengan cara ketikan perintah snap enter, lalu pilih off, dan enter. Dan sekarang snapping atau magnetingnya sudah mati alias free moving kursornya. Keempat, masalah titik tengah objeknya tidak muncul. Nah, kalian pernah kan ngalamin memindahin benda atau acuannya tuh pengen dari titik pusat tengah-tengah objeknya tuh kayak gini. Tapi, pada saat kursor diposisikan ke titik tengahnya, titik senternya tidak menyala. Alhasil, kalian harus pakai cara manual yaitu dengan pakai snap mid-between two point. Nah, secara cepatnya kalian bisa pakai fitur geometric center. Caranya, kalian ketikan DS atau SE juga bisa, lalu enter. Dan pilih tab objek snap, dan centang pada bagian kotak geometric centernya. Jika udah, klik ok aja. So, sekarang jika kalian ingin mindahin objeknya, terus mau pilih titik pusatnya. Jika kursornya didekatin ke salah satu garis objeknya, maka tanda titik pusatnya bakal nyala kayak gini. Kelima, mematikan fitur selection styling. Jadi, fitur ini berfungsi untuk memilih atau mendeteksi ketika ada garis yang bertumpukan dengan syarat mempunyai layar yang berbeda. Misalnya tuh kayak gini. Di sini ada garis yang bertumpukan dan terlihat jadi satu. Ketika garisnya akan di klik, maka akan muncul pilihan seperti ini. Jadi, kalian diminta mau pilih garis layar yang mana. Misalnya tuh, pilih yang ini. Jadi, garis yang diselek cuma satu aja walaupun bertumpuk. Nah, tapi terkadang fitur ini bakal terasa mengganggu jika kalian sedang editing dengan sangat buru-buru gitu ya. Jadi, bisa dimatikan aja dengan cara ketikan selection styling, enter. Dan masukkan angka 1 dan enter. Atau cara kedua bisa dari menu kustomisasi. Kalian klik tanda garis-garis yang ada di pojok kanan bawah ini. Lalu, pilih selection styling sampai tercentang kayak gini. Nah, jika udah, maka bakal muncul icon seperti ini di bawah. Dan kalian bisa matikan dengan tinggal klik aja sampai si kursornya jika ditempelin di icon ini akan ada keterangan off kayak gini. Oke, jadi segitu aja tutorial yang singkat di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi, sekali lagi buat kalian yang baru berabung. Jika tidak ingin ketik kalian video-video berikutnya, boleh banget subscribe dulu disini. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum and... Daaaah! Terima kasih.